Hai guys kita ketemu lagi di video Asus GL553vd part 2 di video kali ini saya akan membahas segala sesuatu tentang GL553vd yang nggak sempat dibahas di video sebelumnya termasuk beberapa kendala yang user alamin dan saya udah ketemu solusinya Asus GL553vd ini adalah laptop Asus gaming yang harganya paling terjangkau start from 13 jutaan ya setelah menggunakan laptop ini 4 bulan saya enggak mengalami terlalu banyak kendala keyboard masih berfungsi semua tetap ciamik touchpad nya juga enggak masalah enggak benar seperti beberapa user bilang kalau laptop ini gampang banget nyerap debu karena memang di bawah ini dan bagian kiri ini saya sering banget saya bersihin saya sedot atau setiup dengan penyemprot Oke kita bahas-bahas langsung aja saya bacain komen-komen pilihan saya ya yang udah saya kumpulin Makasih juga buat yang udah ngekomen like share dan subscribe tetap disitu jangan kemana-mana cukup banyak yang komen udah saya balesin juga di part 1 tapi maaf kalau ada yang kelewat kalian bisa keep watching video ini atau Scroll komen-komen di video sebelumnya part 1 karena banyak sekali komen sama udah dijawab masih aja ditanya ya yang pertama maksimum processor frekuensi nggak keluar di power option pastikan semua driver Intel tersedia di DVD di banding yang kalian beli itu udah diinstal semua atau update Windows 10 kalau belum keluar itu karena OS memang beradaptasi dengan pola penggunaan masing-masing user ya setelah beberapa kali update pasti keluar Windows nanti akan beradaptasi ketika kalian melakukan perubahan software ataupun kalian mengganti hardware di dalamnya Oke yang kedua Apakah aman menggunakan GL53VD berjam-jam untuk gaming karena kipasnya cuma satu bukan karena kipasnya cuma satu lantas nggak bisa dipakai gaming berjam-jam ya guys saya biasa pakai buat main game ini kisaran 2-3 jam dan laptopnya adem-adem aja buat kalian yang nggak selalu pakai AC bisa diakali dengan cara pakai pendingin laptopnya tips dari saya jangan gunakan cooler tune sifatnya menyedot ya kalau dari kipasnya itu menyedot keluar dan kemudian pendinginnya itu menyedot kebawah maka nanti akan terjadi percikan panas di tengah ini dan kalian akan gampang over it atau mati laptop jangan bingung guys yang bener itu memang dia dorong ke dalam nah nanti tugas kipasnya itu meluang keluar itu cooler yang bagus ada cara lain waktu itu saya pakai Iceback jadi dia bener-bener adem taruh laptop diatasnya dan laptop itu pun jadi adem banget bahkan sampai ke performanya bisa meningkat karena suhunya yang dingin yang ketiga laptop tiba-tiba mati pas main game kepanasan itu dia jawabannya nah ini ada hubungannya dengan pertanyaan sebelumnya sih kalau sampai laptop tiba-tiba mati pas main game itu tandanya prosesor atau elemen-elemen lainnya itu ada overheat dan kipasnya udah nggak sanggup mendinginkan suhu pada mesin laptop maka dari itu secara otomatis laptopnya mati kalau di bearingnya sanggup bahkan game like kalau di set ke Ultra ini kalau saya bilang graphic needs atau plug-innya belum lengkap kalau udah install geforce experience atau dari X2009 bisa juga net framework dua atau tiga atau baterai habis anda lupa colok stuttering setting atau fps drop sebenarnya sejarah terjadi ya kecuali memang seperti yang tadi saya bilang di atas grafiknya itu belum lengkap tapi solusi lainnya kalian bisa coba Klik Kanan di desktop lalu masuk ke Nvidia control panel di situ kalian nanti bisa ganti di Global setting bagian prefer graphic prosesornya jadi high performance Nvidia jangan-jangan prefer graphic prosesor yang kalian pilih itu buat untuk game kalian untuk integrated graphics yang ngejalan ya guys ya pasti patah-patah kemudian untuk yang bermasalah stuttering coba dicari program yang bermasalah lalu matikan beberapa fitur seperti anti alias shader change dan vertikal sing-nya ya yang keempat gaming centernya nggak mau konek HP terus ada lagi kalau konek ke Apple bisa enggak yang pasti cuma buat Android ya guys dan kalau Android nggak bisa konek ini dia caranya pertama-tama kalian harus forget semua koneksi WiFi yang kalian gunakan di HP misalnya konek ke ruangan atau konek ke modem lain itu di forget dulu diberupakan dan di laptopnya pun harus di-forget semua koneksi WiFi nya yang lagi terhubung ya langkah berikutnya restart kedua device tersebut kalau udah pastikan kedua WiFi nya menyala antara laptop dan handphone terus buka gaming centernya klik tombolnya ada di situ ya dan klik bagian gembok gitu yang di atas pada HP tab search dan akan keluar ROG GL-5mm3vd nya tinggal konek deh apakah GL-5mm3vd baterai Smart charging soalnya mau dipakai buat non-stop download ya betul Smart charging tapi konsep cabut sebentar terus pasang lagi ketika penuh itu bukan cara yang benar ya guys karena kalau udah penuh terus didiming juga sebenarnya di notif itu nanti tulisannya bakalan plug-in not charging itu udah benar jadi nggak usah diapapain namun sekalipun Smart charging cara saya enggak seperti itu guys kalian bisa ikutin cara tadi atau kalian ikutin cara saya kalau pas lagi perlu download file yang besar contohnya pulang giga saya car sampai penuh dulu kemudian saya tinggalin itu downloadannya sampai pagi berhubung fanboost ROG sudah saya setting segitu camiknya seperti di part 1 ketika saya tinggal tidur pas malem pas paginya saya bangun baterai itu masih kesisa sekitar 9% dari situ saya colokin lagi caranya sampai penuh kalau udah penuh saya cabut lagi dan seterusnya setelah bincang tersebut karena sampai hari ini baterainya masih oke-oke aja dengan cara seperti itu berikutnya gaming center masih crash masih crash kalau dari ke semua solusi gaming center crash di part 1 enggak bekerja pada laptop Anda coba yang satu ini kalau masih nggak bisa juga jual laptopnya pencet start ketik service ya di situ kalian seharus menemukan AS LDR service dan ASUS HID access service disitu dua hal yang kalian bisa lakukan adalah mengubah startup type-nya menjadi manual dan mencetang alur service to interact with desktop kemudian restart laptop untuk kalian dan semoga lancat ya tombol ROG nya nggak bisa dipencet masuk ke gaming center nah kalau yang ini biasanya aplikasi gaming center itu kena blokir sama antivirus atau mati aja dulu antivirusnya tes jalanin kalau nggak bisa juga reinstall gaming center dan ATK package itu yang bisa kalian dapetin dari website service habis itu restart dulu baru dicoba lagi Oke harusnya jalan berikutnya karena slot gaming center-nya enggak ada orang enggak ada penuh juga ada blablabla oke nggak semua sama ada yang penuh ada yang beberapa saya tidak di manfaatkan slot-slot disini ya tapi kalau memang kalian punya nggak ke-detek kalian bisa reinstall semua aplikasi yang bersangkutan seperti gaming center fanbus dan yang tadi sebut Aura blablabla kemudian diinstal ulang lagi gaming center duluan atau aplikasi duluan karena ini random kadang ada yang aplikasi install duluan kemudian baru gaming gaming center jalan ada juga yang gaming center duluan baru aplikasinya jalan Oh ya drive-drive-in tadi sebelumnya sebutkan di atas itu ada baiknya dilengkapi dulu ya sebelum kalian reinstall aplikasi-aplikasi ini laptop ROG aku layarnya kuning di siku desktop maksudnya backlight bleed kali ya oke jadi gini layar dengan backlight bleed itu nggak bisa dibilang sepenuhnya cacat karena hampir semua LCD di TFT generasi TN TN apa IPS nih dulu tadi dia ribut pasti akan ngalamin proses backlight bleed ya saran saya kalau mau dibawa ke service center nanti aja tunggu setahun karena asus kan garansi biasa setahun setelah waktu itu lepas ya tips lainnya yang bisa bikin kamu senang adalah melakukan tijit masa sih benar serius saya enggak bohong di sini sekalian saya bahas engselnya jika kalian mengalami engsel seperti ini kalian bisa gunakan gemuk yang bisa kalian temukan di Tamiya ya biasa kan Tamiya jual gemuk gitu ini belum saya oleskan gemuk tapi saya percaya dengan ada gemuk ini akan jadi smooth Kenapa bisa terjadi seperti ini mungkin karena debu yang masuk ke engselnya dan engselnya itu jadi lengketnya terus satu lagi kalian juga jangan buka laptop dengan satu tangan apalagi di bagian kanan dan kiri karena itu akan cepat merusak layar ROG kalian next next upgrade SSD yang bagus merek apa Oke Oke sekalian aja saya bahasnya nama ramnya yang bagus untuk storage Anda mau upgrade ke SSI kotak atau SSDI PCI kalau SSDI kotak sugestion saya kalian bisa pakai crucial MX300 Samsung 960 samdisk SSD plus atau transen 360s di sini saya pakai SSDI kotak transen 360s Kenapa karena saya ngamuk ada bunyi lagi saya benci punya aku kalau kalian memutuskan beli SD yang jenis PCI M key itu kalian bisa beli Intel SSD 600p Samsung NVMe 960 evo Porsche MP500 atau Patriot Hellfire untuk RAM di tanah air yang tersedia setahu saya tuh universal Samsung Phoenix ya kemudian g-skill g-skill tuh yang ngeri jauh dan juga HyperX tiga itu aja udah cukup kalian jangan cari yang lain karena bisa jadi nggak kompetibel Mari juga ada pertanyaan saya lupa mereka komennya dimana mereka itu tanya tentang bagaimana ketika saya upgrade SSD dan RAM apakah itu berpengaruh ke gaming nah disini saya ada tes satu game Eko namanya game itu berjalan dengan sangat lancar mungkin sebelumnya ketika belum diganti pun tetap lancar tapi bisa dibuktikan loadingnya itu terasa lebih cepat game juga lebih smooth intinya ketika menggunakan SSD itu manggil objek-objeknya jadi cepat nah yang kalian lihat disini adalah tampilan webcam Asus GL 553vd saya belum terlalu banyak membahas tentang webcamnya di part 1 jadi kalian bisa lihat disini seki banget ya kalau nggak pakai cahaya bantuan pasti gambarnya noisy banget Oke lanjut backlight keyboard nggak bisa dimatiin sama ya saya punya juga begitu sebenarnya caranya gampang Anda tinggal nyakin aja lampunya sekali fn plus m4 baru pencet lagi fn plus f3 dijamin beres cuma gitu aja sih caranya simpel saya rasa ini bug dan Asus juga mungkin nggak notice tentang ini nah ini yang seru makanya saya taruh di paling belakang GL 553vd itu TN atau IPS pada dasarnya step divisi itu punya cara untuk mempromosikan produk dengan bahasa yang berbeda-beda ada yang jujur ada juga yang yang asal yang pentingnya mereka lihat yang atas bawah kiri karena no glare Wah itu IPS tuh itu pasti IPS ya kan to be clear di sini saya bukannya so tahu atau ngerti IT banget ya guys tapi semua layar laptop itu masih dikisaran LCD LCM LED ya kan cuma keturunan teknologinya yang ngikutin yang mana nama sih pada dasarnya sama TN memang aslinya glare dan mungkin akan seterusnya glare tapi siapa yang tahu seri dengan waktu generasinya terus diimprofi lalu bicara mana buktinya Ayo kita buktiin sebentar balikin lagi oke fakta yang pertama adalah dus itu sendiri kalau memang itu IPS kenapa distributor sangat malu untuk mengucapkan IPS di dusnya itu sedangkan di merek-merek lain IPS disebutkan ada satu user memberikan saya link itu ke situs resmi Asus Indonesia dan mengatakan tuh IPS buktinya ya tapi saya nggak mau ke Asus Indonesia yang saya membuka adalah Asus Taiwan ya karena aslinya Asus itu memang merek Taiwan ya di sini kalian bisa lihat ya tulisannya Mandarin semua ya itu dia FHD resolution gimana dengan website asus Amerika asus.com us Mari cari tahu FHD resolution made panel why sekarang kenapa cuma website tanah air kita yang yang menyebutkan kalau asus gali menyebutkan itu IPS penelusuran lain saya langsung buka software hardware di sini kita bisa lihat monitornya itu boehfnv156fhmn43 saya copy face di Google saya cari tahu melalui panel look.com kalian bisa lihat di sini mereka tidak menyebutkan IPS sama sekali melainkan A-Strip-C A-SI bukan A-SI yang lain guys seperti yang saya bilang tadi dia itu sebelahan sama IPS kualitasnya sama jadi orang mau bilang IPS ya terserah cuma kalau dari back-end dari harganya itu tentu jauh banget nah ini juga jadi salah satu alasan kenapa asus lebih memilih ini A-SI ketimbang IPS so the end terserah kalian Oke groundseekers sudah selesai semoga semua pertanyaan kalian tentang GL553VD udah terjawab di sini baik buat kalian yang lagi nyari ataupun kalian yang udah punya terus kalau kalian masih punya pertanyaan jangan sungkan untuk ketik komen di bawah ya akan ketemu lagi di video groundseek yang yang lainnya nice for watching I'll see you again ciao